Reka Ulaadan Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Nenek Maru 75 dengan tersangka anaknya berinisial SP 48 dan menantunya HM 32 Saat melakukan rekonstruksi, kedua tersangka memperagakan 22 adegan Rekonstruksi tersebut dilangsungkan di Kompleks Mapolres Temanggung Tersangka SP dan HM melakukan 22 adegan mulai dari awal kejadian hingga korban naruh ditemukan dalam kondisi tergantung di pohon rabutan Ada sebanyak 22 adegan Rekonstruksi ini dilaksanakan sebagai salah satu teknik atau metode yang dilakukan penyidik untuk lebih menjelaskan lagi terkait dengan keterangan dari para saksi Para tersangka dengan barang bukti yang ada kata kasat reskrim Polres Temanggung Di sini juga ada dari kejaksaan sehingga nanti pada saat persidangan untuk reka adegan sangat jelas Sambungnya Perihal motif pembunuhan tersebut katanya masih dalam pendalaman Tersangka SP mengaku melakukan pembunuhan karena adanya bisikan-bisikan gaib Untuk motif dari kami masih melakukan pendalaman Memang dari pengakuan tersangka sendiri itu berasal dari bisikan gaib Untuk para saksi sendiri masih kita dalami lagi terkait motifnya ujarnya Sementara itu hasil pemeriksaan sementara kondisi kejuaan tersangka normal Jadi kemarin memang penyidik melakukan upaya kembali karena memang tersangka mengatakan ada bisikan-bisikan gaib Sehingga kita berupaya untuk memeriksakan tersangka tersebut ke bagian psikolog Polda Nah untuk hasil tertulis sendiri masih belum kita dapatkan Namun dari hasil sementara memang untuk tersangka tidak ada gangguan kejuaan Ya normal, tetapi tertulisnya sendiri masih dalam proses paparnya Sementara itu hasil pemeriksaan sementara kondisi kejuaan tersangka normal Jadi kemarin memang penyidik melakukan upaya kembali karena memang tersangka mengatakan ada bisikan-bisikan gaib Sehingga kita berupaya untuk memeriksakan tersangka tersebut ke bagian psikolog Polda Nah untuk hasil tertulis sendiri masih belum kita dapatkan Namun dari hasil sementara memang untuk tersangka tidak ada gangguan kejuaan Ya normal, tetapi tertulisnya sendiri masih dalam proses paparnya Namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan pada mayat korban Hingga akhirnya terungkap korban dibunuh oleh anak dan menantunya sendiri SP-48 dan HM-32 Kapolres temanggung AKBP Muhammad Ali sebelumnya mengungkap Kedua tersangka memberi pengakuan berbeda terkait motif pembunuhan Motif sementara kalau dari keterangan saudara SP ini bahwa mendapatkan bisikan untuk membunuh ibunya Namun, tersangka HM mengatakan ada motif ekonomi Sehingga masih kita dalami Motif yang sebenarnya yang membuat para pelaku ini sampai tega membunuh orang tuanya sendiri Kata Muhammad Ali dalam jumpa pers di kantornya Senin 24 per 8 Sampai jumpa pers di kantornya Sampai jumpa pers di kantornya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.